Terima kasih sudah menonton video ini, nah video ini kita akan bahas alasan Sengs kenapa baru mengincar One Piece setelah 24 tahun. Nah mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Bukankah terdapat satu pertanyaan besar bagi kita semua, kenapa Sengs yang menjadi idaman dan karakter favorit kalian semua yaitu Akagami no Jackie ini belum menjadi seorang raja bajak laut dan menemukan One Piece setelah kaptennya yaitu Roger di 24 tahun. Apakah dia sangat-sangat lemah sampai tidak bisa menggapai peran tersebut atau ada alasan lain kenapa Sengs baru mengincarnya saat ini telah berjalannya waktu yang sangat lama yaitu 24 tahun. Nah let's go disini kita akan membahas seberapa fakta menarik dari Sengs dan tentu saja tambahan teori jadi pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah karena waktu situ tidak masuk akal tapi akal bisa masuk. Ini siapkan kopi, niluang yang besar, ambil posi pewe and wadidaw. Nah mungkin sedikit penjelasan ya, biar gak banyak yang salah mengartikan tentang gelar raja bajak laut itu terutama untuk Roger. Dia mendapatkannya karena berhasil mengelilingi semua pulau di Grand Line atau bisa dibilang karena Roger sampai ke pulau terakhir yang bernama Laugh Tale itu dan bukan karena dia adalah orang terkuat di dunia ini. Mungkin kalau ditanya apakah Roger itu kuat, ya tentu saja lah dia sangat-sangat kuat sekali tetapi kuat itu bukan alasan untuk dia mendapatkan gelar raja bajak laut ini. Mungkin ibarat analoginya seperti inilah, kalau kalian mau sukses katanya kalian harus kerja keras ya tentu saja dong semua orang sukses pasti mereka kerja keras tetapi kerja keras doang bukanlah satu-satunya alasan untuk menjadi sukses. Karena bukanlah gak semua orang yang kerja keras bisa menjadi sukses karena butuh hal-hal lain juga, nah itulah yang Roger dapatkan. Dimana dia selain kuat saja, dia juga mencapai pulau terakhir di Grand Line makanya dia mendapatkan gelar raja bajak laut tersebut. Serta terkait Warbus ini juga, saya cukup yakin jika Roger dia tidaklah menemukan One Piece tetapi dia tahu apa itu One Piece dan dia juga tahu jika mereka semua terlalu cepat makanya One Piece entah tidak bisa diaktifkan atau ditemukan Atau mungkin ya hal-hal yang serupa lah terkait apa itu objek One Piece pun sebenarnya tidak akan kita bahas di video ini karena bukankah pembahasan apa itu One Piece sangat-sangat banyak sekali. Makanya si Rohiki pun sebelum kematiannya dia berkata dunia akan benar-benar terdengukir balikan jika One Piece telah ditemukan. Yang tahu jika Roger dia benar-benar menemukan One Piece tetapi apakah dunia benar-benar terdengukir balikan? Yang jawabannya tidak kan? Jadi Roger memang tahu jika mereka ini terlalu cepat untuk bisa mengaktifkan atau menggunakan One Piece ini dan kenapa terdapat Gap sejauh 24 tahun dari raja bajak laut sebelumnya ke yang saat ini atau mungkin bisa kita bilang dari seseorang yang sampai ke Loftail di waktu yang berbeda. Dimana sebenarnya di narasi yang kita dapatkan di manga One Piece ini juga sudah banyak dikatakan jika kalian tidak terkuat setelah Roger adalah semua orang menganggap jika si Rohiki akan menjadi raja bajak laut berikutnya. Tetapi kita semua tahu alasannya jika si Rohiki atau Edward Newgate tidak tertarik dengan hal-hal semacam itu terhadap sejarah dunia atau apapun lah yang ada di dunia One Piece ini dia hanya peduli dengan keluarganya di bajak laut si Rohiki saja. Yang sebenarnya sangat berbeda dengan Roger yang dari awal saja dia sudah terlihat tertarik dengan hal-hal sejarah yang sejujurnya hal ini juga akan menjadi pertanyaan besar kita karena bukankah Luffy ketertarikan utamanya hanyalah di petualangannya saja dan bukan hal-hal sejarah seperti Roger. Lalu kira-kira bagaimana dengan Yonkou yang lain Kaido selama waktu 24 tahun ini dia fokus membangun bajak lautnya untuk menjadi yang terkuat yang ternyata sama juga seperti Big Mom. Mereka berdua ini masih belum tahu bagaimana cara untuk menemukan One Piece makanya tidak ada pergerakan selama 2 dekade lebih dan untuk Sengs yang menjadi satu pertanyaan besar adalah kenapa dia juga belum menjadi Raja Bajak Laut. Yang awalnya kita semua bingung kenapa dia tidak menjadi Raja Bajak Laut toh dia juga pernah berada di kapal Raja Bajak Laut atau Roger dan kenapa dia tidak tahu rutenya seperti apa. Ya tetapi untuk jawaban ini tidak lama pun kita mendapatkan jawabannya karena Sengs dan Baggi mereka berdua tidak sampai ke pulau terakhir yaitu Loftail. Tapi lagi-lagi kita pasti bertanya loh walaupun mereka tidak sampai kan seharusnya minimal mereka tahu lah butuh 4 rotpone glib yang digabungin dan itu pun untuk mendapatkan rute terakhir ke pulau Loftail. Yang lagi-lagi sebenarnya alasan terbarunya sudah terjawab di chapter 1082 kemarin yang sejujurnya ini one hell of chapter banget lah bromance antara Sengs dan Baggi. Di situ sebenarnya Sengs memang bilang kalau dia belum siap untuk semua hal tadi yang membuat Baggi sangat kecewa terhadapnya karena ternyata bagi yang terlihat membenci Sengs padahal bagi ini menjadikan Sengs sebagai role modelnya yang sejujurnya ini keren banget. Nah pasti dari sini makal muncul pertanyaan lain kenapa Sengs memutuskan untuk tidak mendapatkannya dan belum siap. Oke sebenarnya satu hal yang muncul di pikiran saya adalah jika kita ingat flashback Oden di Wano Kuni kita mengetahui bahwa akan ada kedua raja yang lahir dan mereka ditakdirkan untuk bertemu. Yang bahkan si King tersebut berkata butuh 10 tahun untuk lahir dan 15 tahun untuk tumbuh yang lagi-lagi bisa dibilang waktunya pas di 25 tahun atau present time yang kita dapatkan sekarang. Bahkan si King pun berkata waktunya sudah dekat dan kali ini pasti akan berakhir dengan sangat baik yang bisa kita asumsikan di masa lalu ketika kedua penguasa ini bertemu yang berakhir dengan kegagalan dimana menurut saya itu adalah Poseidon dan Joy Boy dengan terbentuknya perahu Noah di Fishman Island yang kita belum mendapatkan permintaan maaf Joy Boy di Poneglyph tersebut. Lagi-lagi bukan gak jika meminta maaf pasti karena ada suatu kesalahan atau kegagalan. Hal ini pun kita ketahui dari perkataan Ratu Otohime terkait Poseidon Akashirahoshi yang nantinya katanya akan dibimbing oleh orang tersebut. Dimana kita juga tahu jika Roger terlalu cepat untuk mendapatkan One Piece dan dia berharap jika anaknya nantilah yang akan mendapatkan hal tersebut. Yang bahkan pada saat itu S belum direncanakan loh karena baru lahir 4 tahun setelahnya. Nah mungkin kalian akan bertanya-tanya kenapa semua hal itu berhubungan dengan satu orang ini alias Sengs. Dimana kita juga sebenarnya masih memiliki satu misteri besar dari flashback Oden yaitu terkait Sengs yang menangis sangat parah setelah bertanya sesuatu kepada Kapten Roger. Yang setelah banyak sekali sih opsi yang bisa kita dapatkan dari satu umat tersebut dimana mulai dari siapa Sengs sebenarnya. Contoh dia adalah anak Kendri Bito yaitu Vigarland yang kemungkinan bisa saja diberitahu oleh Roger pada saat itu. Atau bisa saja itu adalah peninggalan terakhir dari Roger atau alasan jika Sengs satu-satunya yang ingin mewujudkan mimpi Kaptennya. Tetapi Roger disitu pun berkata jika kau bukanlah orangnya karena kau lahir terlalu cepat. Dimana bahkan nangisnya Sengs ini masuk ke data book di Road to Love Tello yang berarti memang berperan sangat penting untuk masa depan. Dimana bisa saja pada saat itu Sengs marah bukan karena dialah orang yang akan mewujudkan mimpi Roger tetapi hanya karena dia lahir terlalu cepat saja. Yang jika dipercepat 10 tahun lebih setelah kematian Roger atau mungkin bisa dibilang sekitar 13-12 tahun yang lalu. Sengs merebut buah Gomu Gomu dari kapal Cipper Pole yang dineki oleh Husu yang bahkan Oda pun merevisi yang awalnya terjadi 12 tahun yang lalu yang pas dengan Flashback Luffy. Tetapi akhirnya diubah menjadi 13 tahun yang lalu yang berarti 1 tahun sebelum Flashback Luffy kecil di Romance Down atau awal serial ini banget. Dikatakan Sengs sudah mendapatkan dan menyimpan Gomu Gomu selama itu. Yang entah apakah ada alasan khusus kenapa Sengs menyimpan buah iblis Gomu Gomu ini dan tidak melakukan apa-apa. Atau dia ternyata memang tahu jika itu adalah Mythical Zone model Sun God Nika. Satu-satunya kunci untuk menemukan One Piece yang Captain Roger berikan kepadanya. Apakah Sengs tengaja datang ke Pulau East Blue hanya untuk memberikan itu semua kepada Luffy? Hmm menurut saya jawabannya adalah tidak. Toh siapakah Luffy ini? Bocah siapa ini yang tiba-tiba muncul di depan Sengs yang tidak ada hubungan dengan siapapun. Terutama dengan satu karakter alias Sengs ini dimana Sengs hanya peduli kepada Luffy karena dia adalah bocah priang saja yang tiba-tiba ada di desa tersebut. Karena menurut saya kemungkinan besar alasan Sengs jauh-jauh datang ke East Blue bahkan sampai ke desa Fusha Luffy bukan untuk mendatangi Luffy. Tetapi menurut saya adalah untuk mendatangi anak dari sang Kapten yaitu Port Gas di East ini. Ya benar kita pun sudah tahu jika Sengs sudah berada di pulau tersebut sejak lama sekali. Yang bisa saja disitu Sengs mendengar kabar burung jika anaknya terdapat di pulau itu. Karena 12 tahun lalu juga S sudah diasuh oleh Dandan di pegunungan dari Goa Kingdom. Yang mungkin naas kali ini Sengs rencananya akan memberikan buah ibus gomu-gomu ini kepada S anak dari Kapten Roger. Tetapi setelah satu tahun dia berdiam diri di pulau tersebut dia malah tidak bertemu dengan S sama sekali. Melainkan dia malah menemukan bocah menarik lainnya yaitu Kapten kita atau Luffy yang ternyata juga dia punya impian yang sama persis dengan Kapten Roger. Ya benar awalnya Sengs sangat panik ketika Luffy memakan gomu-gomu tanpa sengaja yang sudah Sengs simpan selama satu tahun lebih. Tetapi tentu saja kita juga tahu jika Zuan itu memiliki hasratnya sendiri dan biasanya dia akan memilih user untuk memakan buah tersebut. Yang akhirnya di dalam kotak-kotak tersebut pun ditemukan oleh Luffy yang boom jadilah seperti sekarang yaitu bocah karet. Dan jangan lupa juga alasan Luffy menjadi bajak laut sampai sekarang karena janjinya dan keinginan yang dimiliki terkait topi jerami yang diberikan oleh Sengs itu. Dan dengan berbagai taruhan yang dilakukan oleh Sengs mulai dari kehilangan sebelah tangannya agar Luffy tahu seberapa menakutkannya lautan ini. Karena perlu diingat ya saat Sengs di pulau Luffy itu Sengs sudah bisa menggunakan House Fonohaki. Karena tuh bukan gak kita juga melihat di chapter 1 tersebut dia mengusir monster laut dengan tetapannya. Dia pun dikatakan sudah memiliki bontis Tara Komandan Yonkow di angka 1 miliar beri. Yang bukan gak sangat-sangat tidak masuk akal sekali. Seseorang seperti Sengs yang bisa dibilang non buah iblis dia kehilangan sebelah tangannya hanya karena monster laut cupu yang bisa Luffy kalahkan hanya dengan Gomu Gomu no pistol saja. Makanya disitu si Rehigi pun bilang semua orang kaget setelah dia keluar dari East Blue yang ternyata kehilangan sebelah tangannya. Tetapi disitu Sengs pun menjawab jika Sengs melakukan itu dengan sengaja karena itu adalah salah satu taruhan yang dia sengaja lakukan. Yang bukan hanya itu saja Sengs pun bertaruh hal lain yaitu Gomu Gomu buah iblis legendaris yang dia temukan pastinya akan menjadi kunci untuk menemukan One Piece. Yang mungkin kalian akan bertanya kenapa saya cukup yakin jika Sengs juga bertaruh jika Gomu Gomu yang dimakan oleh Luffy akan berhasil diaktifkan. Kalian lihat momen saat Sengs memerhatikan bontis terbaru dari Luffy dengan bentukan di nikahnya tersebut. Dia terdiam sambil melihatnya cukup lama dan tiba-tiba kita mendapatkan flashback saat pertama kali Sengs mencuri Gomu Gomu yang berarti semua taruhan yang tadi Sengs lakukan akhirnya terbayar dengan sangat baik. Dia mengorbankan sebelah tangannya, dia mengorbankan buah iblis Gomu Gomu yang seharusnya menjadi satu hal yang sangat penting. Akhirnya terbayar karena Luffy berhasil mengawakeningkan menjadi nikah atau Joy Boy. Luffy akan menjadi orang yang mewujudkan impian kaptennya untuk dapat mendapatkan One Piece. Ingat kembali ya kata-kata saya di awal, Roger tidak menemukan One Piece. Makanya setelah itu Sengs dengan tegas berkata jika dia akan mengklaim One Piece, yang bahkan dari keempatian kau lainnya yang berkata akan mendapatkan One Piece juga, kata kanji yang diucapkan oleh Sengs ini jauh lebih tegas. Nah yang pasti jadi pertanyaan adalah apakah Sengs sosok yang baik atau tidak? Sejujurnya saya yang awal cukup curiga dengan Sengs ini, tetapi kenapa sekarang cukup yakin ya? Jika dia adalah karakter yang sangat baik mengingat munculnya sosok Holy Knight yang bisa saja, memang terdapat kembaran dari Sengs ini. Jadi untuk Sengs yang asli adalah baik dan kembarannya pasti berada di pihak Dewa atau Tenjuibirito, itulah saat pemerintahan dunia akan dilengsarkan dari posisinya sebagai Dewa. Karena satu yang menurut saya masih menjadi plot hole adalah kenapa kata-kata Big Mom dan Kaido juga ia mengincar One Piece, yang rasanya nggak mungkin nggak sih Oda membuat suatu plot dengan wacana yang sangat strong dengan mereka berdua menemukan One Piece dan bahkan Ancient Weapon, kelahinnya cuma membuat Big Mom dan Kaido dikalahin gitu aja di Wano Kuni. Menurut saya pasti bakal ada peran lain yang akan mereka lakukan di masa depan, yang kentahlah apakah berhubungan dengan perang terakhir atau bagaimana. Serta jangan lupa juga sahabat Sengs yang setelah melihat Sengs bergerak, dia menjadi sangat-sangat bersemangat, yaitu Our Lord bagi The Clown. Dimana akhirnya semua skenario benar-benar masuk ke inti cerita ini, yaitu perebutan tahta untuk mendapatkan One Piece. Kami dari DNMR sedang ada promo bundling luar biasa loh, dari 200 ribuannya menjadi 150 ribu saja. Plus juga kalian akan mendapatkan box point-up yang membuatnya menjadi sangat misteri. Contoh jadinya kurang lebih seperti ini. Yuk buat kalian yang ingin, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Pembelian bisa COD juga loh, dan banyak gratis ongkir melalui Shopee dan Tokopedia. Dan kebetulan di TikTok Shop lagi ngaco banget nih, banyak banget voucher-voucher diskonnya. Masa bisa diskon up to 50% seperti ini? Yuk buruan langsung pesan melalui TikTok Shop kami sebelum vouchernya kehabisan oleh nakaman-nakaman lain. Yang perlu diingat juga harus melalui aplikasi TikTok ya, biar promonya dapat muncul. Kalau melalui web, biasanya harga yang munculnya akan harga normal. Yuk tingkatkan status ibu kalian, terutama buat kamu yang wibu tapi melu terlihat wibu. Dan M, level up your wibuness. Nah jadi itu untuk video kali ini, kalian bisa selalu tuliskan mendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, diselain jauh nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devin Lama pamit, and I'll see you guys next time. Sub indo by broth3rmax